Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Udin CW Kadiri jadi kali ini ini saya tinggal merapikan kabel-kabel ini ini tinggal saya solasi karena ini wapernya sudah normal lagi nah ini untuk wapernya ini untuk wapernya ini pakai punyanya Kijang Super ini terpasangnya ini berlawanan arah dengan punyanya yang asli punyanya yang asli Chevrolet Loop ini berlawanan arah masangnya seperti ini kalau punyanya yang asli itu menghadap dinamonya itu ke arah sini ya ke arah kiri kalau punyanya Kijang ini terpasangnya ke arah kanan ya tapi putarannya itu sama jadi sama saja walaupun ini dinamonya ke arah kiri atau ke arah kanan yang penting putarannya itu sama ya jadi ini saya tinggal merapikan ini menyolasi ya ini saya pakai solasi hitam seperti ini ya ini supaya tidak terjadi konsleting ya ini bahaya kalau kalau nempel di bodi kendaraan ya untuk yang ini saya tidak memakainya ya ini saya tidak saya pakai karena untuk saklarnya itu cuma satu ya terus ini aku solasi juga biar lebih aman nah ini seperti ini ya teman-teman ya jadi ini ini sudah aman ya untuk harga untuk harga dinamo weber ini ini cukup murah harganya 185 ribu ya cukup murah yang penting ini semoga awet ya semoga awet walaupun ini bukan dinamo aslinya walaupun ini murah tapi ini saya jamin ini kuat karena saya sudah pernah mengganti ya dulu tapi tidak di seprolet ini tapi di kendaraan lain ya oke teman-teman mungkin video ini cukup disini ya semoga video ini bermanfaat pokoknya kalau mobil tua itu kalau dicari seberpatnya yang asli tidak ada atau bisa dicarikan alternatif yang lain contohnya seperti ini oke semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh